Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar Melebarkan sayap ke negeri Sakura Yang diadakan oleh Universitas Andalas dan Persada Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Herwandi M.U. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang kami hormati Ibu Dr. Ikeri Vita M.U. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang kami hormati Ibu Ledi Diana Yusri SSMU Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang kami hormati Ibu Dr. Reniwati M.U. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang kami hormati Ibu Dr. Rimadevi SSMSI Ketua Prodi Sastra Jepang Universitas Andalas Yang kami hormati Bapak Kandra Fahmi STP MP PhD Ketua Persada Sumatera Barat Yang kami hormati Para narasumber Bapak Kubo Ryotaro Konsulat Jendera Muda Jepang di Medan Ibu Profesor Momoko Suchia dari Gifu University Bapak Zuhudrozaki SPM APPSC PhD Alumni S2 S3 dari Universitas di Jepang Serta yang kami hormati Bapak Ibu Peserta Webinar Pada pagi hari ini yang berbahagia Bapak dan Ibu sekalian Kita masuk ke acara selanjutnya Yaitu Sambutan dari Ketua Program Studi Sastra Jepang Universitas Andalas Ibu Dr. Rimadevi SSMSI Kepada Ibu dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Salawat beriring salam Kita aturkan kepada jenjengan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa lalu Muhammad Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Bapak Profesor Erwandi M. Pum Yang terhormat Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Lady Diana Yusri Sensei Yang terhormat Vice Consul Konsulat Jenderal Jepang di Medan Hibo Rita Rosam Yang terhormat Cuchiyamomoko Sensei Dari Pusat Bahasa dan Budaya GIF Universiti Yang terhormat Bapak Zuhud Rozaki PhD Alumni Doktor dan Master di Jepang Yang terhormat Bapak Hanra Khairi PhD Ketua Persada Sumatera Barat Yang terhormat Sensei Gata Program Sudi Sasra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang saya muliakan Para undangan Baik dosen ataupun mahasiswa Kemudian yang saya banggakan Mahasiswa Sasra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Senang sekali kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini Untuk mendengarkan pemaparan dari para keynote speaker Mengenai bagaimana studi di Jepang Persiapan yang harus dilakukan dan lain sebagainya Kegiatan ini sangat perlu kita lakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan Terutama untuk mahasiswa Sasra Jepang Khususnya yang berminat melanjutkan studi di Jepang Sebenarnya untuk persiapan studi di Jepang ini perlu disiapkan secara matang Dan membutuhkan waktu yang cukup panjang Baik pengurusan terkait dengan administrasi di Indonesia maupun administrasi di Jepang Bila kita tidak memahami selu belu administrasi ini Akan membuat proses keberangkat ke Jepang akan lebih lama Selain itu masalah lain yang harus kita hadapi adalah Kesiapan secara mental ketika kita berada di Jepang Hal ini terjadi karena ada perbedaan antara Indonesia dengan Jepang Seperti perbedaan budaya, bahasa, ataupun iklim atau cuaca Mengenai persoan administrasi dan persiapan ke Jepang ini Akan dipaparkan oleh narasumber kita secara lebih rinci Kami berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini Mempersiapkan diri untuk majukan studi ke Jepang Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar Dan membawa berkah bagi kita semua Amin ya Ramaihlamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Rima Sensei atas sambutannya Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Persada Sumatera Barat Bapak Kandrafami STP MPPHD Kepada Bapak, kami persilahkan Rima Sensei, terima kasih terima kasih Terima kasih Bu Ryotaro, Fas Konsulat General Jepang di Medan My Honorable to Profesor Momoku Thank you so much for coming For joining in our webinar And also, terima kasih juga kepada Dr. Zorozaki Yang telah bersedia hadir di webinar Dan menjadi narasumber pada hari ini Jadi, acara ini kemarin Terlepas dari diskusi kami dengan Aulia Sensei untuk mengangkat dan memperkenalkan Budaya Jepang di Indonesia Khususnya di Padang Terutama kepada mahasiswa-mahasiswa Dari Sastra Jepang Fakultas Ibu Budaya Nah, dengan adanya kegiatan ini Nantinya, kami dari Persada Persatuan Alumi dari Jepang Dapat memberikan berkontribusi Bagi pendidikan Terutama dalam memperkenalkan pendidikan dan budaya Jepang Maka, setiap waktu kita terus berkomunikasi Terutama dengan konsulat dari Medan Terkait dengan perkembangan pendidikan Serta keinginan dari mahasiswa warga di Padang Untuk melanjutkan studi di Jepang Di samping itu, Persada sendiri baru dibentuk Pengurusnya yang baru awal tahun ini Dan kita tetap berkoordinasi dengan Persada Pusat Nah, untuk menjalin kegiatan webinar seperti ini Kami sangat berterima kasih sekali kepada FIB Terutama kepada Ketua Departemen Sastra Jepang Dan juga dosen-dosen yang ada di Sastra Jepang Maka dari situ kita bercoba mencari narasumber Yang dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang ada di UNAN Khususnya untuk berminat melanjutkan studi di Jepang nantinya Dan harapan kami kepada Komjen Konsulat Jepang di Medan Kita ingin ada Japan Corner di UNAN ini Seperti Jepang, American Corner, Prince Corner, dan lain sebagainya Nah, kalau bisa difasilitasi Nanti kita akan coba bertemu dengan pimpinan di UNAN Untuk membalistasi ruangan Dan mohon bantuannya kepada Konsulat Medan nantinya Untuk membalistasi seperti buku-buku dan lain sebagainya Terakhir, terima kasih banyak kepada Prof. Momoko Tushiya Terima kasih banyak telah hadir di sini Mungkin dapat memberikan informasi terkait bagaimana melanjutkan studi di Jepang Terutama setelah pandemi ini Dan juga kepada Dr. Ruzuki Mungkin dapat memberikan pengalamannya nanti Selama perjuangannya di melanjutkan studi di Jepang nantinya Dan juga kepada seluruh panitia Yang telah men-support kegiatan ini Mungkin itu saja, banyak maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kandra atas kata sambutannya Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara webinar Oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Erwandi M. Hump Kepada Bapak, kami persilahkan Kandang Fahmi Sama, terima kasih banyak Terima kasih banyak Kemudian, Andalas大学 Jinnbun Gakubu Prof. Dr. Erwandi M. Hump Kandang Fahmi Sama yuri Kandang Fahmi Sama, terima kasih banyak Bapak Erwandi, terima kasih banyak Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kondisi apapun, mari kita bersyukur Kedua Allah SWT Dengan rahmat dan kurnia beliau Kita pagi ini masih diberi nimat kesehatan Berkumpul, berduang virtual ini Kemudian tidak lupa kita bersalawat Nabi Muhammad SAW Dengan warisan beliau berupa Al-Quran dan hadis Dan kita masih tuntun sesuai dengan ajaran beliau Yang saya hormati hari ini Prof. Momoko Tuchiya From Japan Thank you to join to this conference Kemudian yang saya hormati Bapak Kubo Ritaro, konsul Jepang di Medan Kemudian Bapak Zuhud Rozaki, PhD Bapak selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Dallas Saya lihat Bapak dari Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta ya Betul Bapak Terima kasih sudah mau membagi Terima kasih sudah diundang Bapak Kemudian yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Dekan Wakil Dekan 1, Dr. Iker Wita Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Lady Diana Yusri Ibu Wakil 3, Ibu Reni Wati Kemudian Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dari program studi Sastra Jepang Ketua Ibu Dr. Rimadevi Dan semua kawan-kawan yang sudah terlibat dalam mempersiapkan acara ini Prof. Momoko If you come to our campus You can see the Green Campus The Nice Campus You can see Padang Town from our campus Very Nice Campus Jadi kalau Bapak-Ibu datang ke kampus Universitas Dallas Itu indah Di belakang saya ini sekarang ada gambar yang begitu cantik dilihat dari udara Itu diambil dari udara Dan kemudian Kalau dilihat dari kampus itu ke arah Kota Padang Maka keindahan Kota Padang Nampak lautnya Nampak kotanya Kami berharap Bapak-Ibu bisa hadir ke fakultas Melihat bagaimana denutnya di fakultas Di Universitas Dallas Sehingga konon kabarnya kampus Universitas Dallas itu terindah di Asia Tenggara Itu saya tidak tahu tapi itu bicaraan orang luar Baik Berharap kita nanti ke depan Prof. Momoko Tuchiya bisa hadir ke sastra Jepang Dan I hope Prof. Momoko Tuchiya I hope you can go to You can come to our campus in Dallas University Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Semua Budaya memiliki 9 program studi Tiga departemen Sembilan program studi Departemennya adalah Yang pertama Departemen History Sejarah Memiliki 2 program studi Program studi S1 dan program studi S2 Lalu ada program studi sastra dan budaya Departemen sastra dan budaya ini memiliki 5 kalau tidak salah 6 program studi 4 S1 Lalu kemudian ada 2 program studi S2 Lalu kemudian ada program studi Departemen linguistik Memiliki 1 program studi Yaitu linguistik S2 Ada 9 semua program studi Di Fakultas Semua Budaya memiliki Semua program studi itu sudah terakreditasi dengan Setidaknya B baik ke atas semua Sangat baik Ada yang unggul Ada yang sudah diakreditasi internasional Dua diantaranya adalah akreditasi nasional dari FIBA A FIBA A itu Foundation International for Business and Administration Association Accreditation Jadi FIBA A sebuah pencapaian akreditasi internasional Dari 2 program studi yang ada di Fakultas Budaya Salah satunya adalah sastra Jepang Yang lain adalah program studi sastra Indonesia Artinya apa? Program studi sastra Jepang Sudah mendahului dari yang lain Dari yang tujuh yang lain Mencapai akreditasi internasional Padahal yang paling mudah adalah program studi sastra Jepang Jika dibandingkan dengan program studi S1 lainnya Kecuali program studi program studi S2 Nah berbagai program sebetulnya ingin kita Kita apa kita jalankan Salah satunya adalah memberi pemahaman kepada Bagaimana mahasiswa untuk bagaimana belajar di Jepang Karena memang dari awal kita sudah Menyadari dalam kurikulum kita Setidaknya mahasiswa harus belajar ke Jepang Bagi yang mampu Dan kemudian ada program-program khusus dari Fakultas dan dari universitas Untuk mengirim sejumlah mahasiswa ke Jepang Lalu pemahaman tentang kultur Pemahaman tentang peluang-peluang Untuk bisa masuk sampai ke Jepang Nah itu sangat dipentingkan sekali Nah oleh sebab itu hari ini Program studi sastra Jepang Mencoba untuk membuka sebuah diskusi Sebuah seminar-seminar Untuk membahas tentang Bagaimana sebetulnya belajar di Jepang Lalu kemudian bagaimana kiat-kiat Untuk bisa menembus berikurasi di Jepang Dan seterusnya Nah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Kepada tiga narasumber yang sudah hadir pada hari ini Prof. Momoko Tuchiya Kemudian Bapak Kubo Ritaro Lalu kemudian Bapak Zuhud Rozaki Yang sudah menyulangkan pada waktu pada pagi ini Tidak banyak yang perlu saya sampaikan Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dibuka acara ini Konferensi ini dengan secara formal Secara resmi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Herwandi Atas kata sambutannya Bapak Herwandi Terima kasih 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 And also we have Miss Utari here. Thank you for coming. And our second speaker is Professor Momoko Tsuchiya, International Student Center for Japanese Language and Culture from Givu University, Japan. Thank you for coming. And the third speaker is Mr. Zuhud Rozaki, SPM, APPSC, PhD, the Japanese Master and Doctoral Degree Alumni. It's very grateful for us to get you for our speaker on this seminar. All right. I'd like to welcome our first speaker to start the presentation today to Mr. Kubo Ryutaro. The time is yours. 大変お待たせしました。ただいまより発表セッションを始めさせていただきます。 最初は Kubo Ryutaro様です。それではよろしくお願いいたします。 Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Can you hear my voice? Ya, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selamat pagi. Semana. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, salam holombas saya sampaikan kepada Bapak Profesor Herwandi, Dekudukan Fakultas Imam Budaya Universitas Andalas. Bapak Khandura Fahmi, Ketua Umum Presada Sumatera Barat. Kepada Ibu Lima, Ketua Jurusan Sastra Jepang FIB Universitas Andalas. Kemudian, para narasumber yaitu Ibu Profesor Momoko Tuchia Kyoju dan Bapak Zihut Razaki. Para dosen, hadirin dan mahasisah-mahasiswi sekalian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas baik kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir dan menjadi narasumber pada hari ini, maupun juga atas kerjasama sehari-hari yang dengan kantor saya. Pada webinar hari ini, kami konserat Jenderal Jepang di Medan akan menjelaskan tentang dukungan singkat bagaimana berajar di Jepang. Prosedur dan juga sekaligus mempromosikan biasiswa pemerintah Jepang atau Bomber Kakak Show, maksudnya Kementerian Pendidikan Jepang. Jadi, saya akan menjelaskan fakta unik tentang Jepang. Jepang itu salah satu dari sepuluh negara terbaik dalam pendidikan berdasarkan US News 2021. Kemudian, Universitas Jepang di seribu teratas, peringkat Universitas Dunia, berdasarkan QS World Rankings 2020. Kemudian, ada dua puluh tujuh pun harga Nobel, Nobel Prize. Jepang menempati peringkat ke-10 dalam Indeks Perdamayan Dunia, berdasarkan Global Peace Index 2022. Kemudian, tiga kota di Jepang, termasuk sepuluh besar kota terbaik di dunia, yaitu Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Kenapa berajar di Jepang? Saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanian itu dari sudut pandang budaya. Kala berajar di Jepang, anda bisa mengalami jalanan dan menikmati dua jenis budaya, yaitu budaya tradisional dan budaya modern. Yang pertama budaya tradisional yaitu, Upa-chara minum teh, kabuki, shodoh, ikebana, mochizuki, aristektor, ritual dan lain-lain. Ini kabuki dan ini Upa-chara minum teh. Kemudian budaya modern yaitu, anime, manga, j-pop, film, fashion, cosplay, video games, and j-style. Jadi, kalau Anda ke Jepang untuk berajar, pasti Anda bisa mengalami secara langsung dan menikmati budaya-budaya yang saya jelaskan. Kemudian, banyak orang ingin masuk ke universitas di Jepang yang menempati peringkat teratas di dunia. Jadi, Jepang, kita bisa mengatakan bahwa Jepang adalah salah satu negara yang terbaik di dunia, di dalam pendidikan. Kemudian, berikutnya saya ingin menjelaskan jawaban lain untuk pertengian itu. Jepang selalu berhasil untuk mengembangkan teknologi mutakhir. Teknologi mutakhir ya itu dari,新幹線, dan skyscrapers, ini namanya adalah Tokyo SkyTree, tinggi na, unamara-tus, tiga-kurumpa-meter. Sampai, robot, dan mobil, autonome. Mobil, mutakhir. Selanjutnya, Anda bisa juga mengalami secara langsung dan menikmati empat musim indah di Jepang, iaitu musim bunga, musim panas, musim geger, dan musim diging, musim salju. Sekarang, bulan Agustus adalah musim panas, tapi Jepang-Jepang akan masuk ke musim geger dari September. Contohnya, warna daun berubah menjadi merah dari hijau. Sejarah dengan turunnya suhu. Sampai saat ini, saya menjelaskan apa yang bisa menikmati dan mengalami di Jepang, selain beracara di Jepang. Dari slide berikut, staf kami, Ibu Suri Utari, akan menjelaskan tentang biaya siswa secara terurinci. Silakan Utari-san. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dengan singkat. Saya Utari, staf lokal bagian informasi, kebudayaan, dan pendidikan. Melanjutkan presentasi dari Bapak Tuguh. Kalau misalnya kita lihat slide saat ini, ini adalah data menunjukkan data pelajar Indonesia di Jepang saat ini. Tapi ini data yang kita peroleh tahun 2020, karena di mana tahun 2021 sama 2020 masih dalam proses survei. Jadi ini data yang diperoleh dari JASO. Kalau kita lihat, itu di tabel sebelah judul pelajar Indonesia di Jepang saat ini, Indonesia sendiri berada di pingkat kelima, yaitu dengan total jumlah pelajar di 5.792. Nah, kenapa kami meng-highlight bagian Vietnam dan Indonesia? Seperti kita tahu nih, Indonesia sendiri jumlah penduduknya itu sekitar 220 juta. orang ya, dibandingkan Vietnam yang hanya 50% dari Indonesia, kira-kira 100 jutaan lebih. Nah, kalau misalnya kita lihat Vietnam ada di posisi kedua, dengan jumlah pelajar 49.469. Ini jauh lebih banyak dari jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Jepang saat ini. Sebenarnya kalau melihat potensial kita dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari Vietnam, harusnya jumlah pelajar Indonesia itu harus lebih banyak sebenarnya dari jumlah pelajar Vietnam. Jadi, Kementerian Pendidikan Jepang atau Pemerintah Jepang sendiri berharap banyak pelajar di Indonesia yang berminat dan ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang. Tapi kalau kita lihat grafik juga memang ada peningkatan signifikan ya untuk jumlah pelajar Indonesia ke Jepang. Kalau misalnya kita lihat ini dari 2017 sampai 2019 memang kenaikannya lumayan banyak di angka seribu-seribuan. Kemudian ada penurunan sekitar jumlah seribuan itu di tahun 2020 karena situasi COVID atau pandemi kemarin. Tapi mudah-mudahan kedepannya banyak pelajar Indonesia yang makin ingin belajar di Jepang. Next. Baik, di data berikutnya ini yang didapatkan dari Japan Foundation yaitu untuk tahun 2018. Karena untuk data terbaru mereka juga masih melakukan survei. Kita bisa lihat sendiri bahwa salah satu negara dengan peringkat tertinggi yang tertarik terhadap bahasa Jepang itu Indonesia berada di peringkat kedua di dunia. Kalau misalnya kita lihat tabel jumlah pelajar bahasa Jepang kita lihat sendiri Indonesia di peringkat kedua pas di bawah Tiongkok dengan jumlah pelajar sekitar 709 ribuan. Nah, kemudian untuk jumlah institusi di tabel berikutnya Indonesia di bawah Korea Selatan di posisi kedua juga yaitu dengan total 2879. Ini membuktikan ya bahwa Indonesia sendiri jumlah pelajar untuk bahasa Jepang kemudian budaya Jepang itu cukup banyak ya. Salah satunya pelajar atau mahasiswa Universitas Andalas ya, setelah Jepang dan Universitas lainnya maupun sekolah-sekolah. Kalau misalnya kita lihat data ini, ini salah satu motivasi sebenarnya bagi pelajar kita untuk kita sudah ada basic belajar bahasa Jepang jadi harusnya ada keinginan dan minat untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Jepang. Oke, next. Kalau kita lihat nih slide saat ini, ini dari JASO ya kami peroleh datanya ini adalah tujuh langkah belajar di Jepang. Jadi ini ada step-stepnya ya, tapi ini kita mulai start itu bergabung di universitas atau Professional Training College sebagai mahasiswa reguler ya, jadi mahasiswa secara umum. Kalau ingin belajar ke Jepang, ini adalah langkah-langkah stepnya. Yang pertama, mengumpulkan informasi dulu. Jadi untuk step pertama, mengumpulkan informasi, yaitu mengecek kemampuan bahasa dan biaya yang dibutuhkan. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalnya yang sudah bisa bahasa Jepang, sudah di level mana kemampuan bahasa Jepangnya. Kemudian biaya yang dibutuhkan. Misalnya kalian ingin mencari universitas, ini masih secara mahasiswa reguler ya, kalau misalnya kalian ingin mencari universitas atau Professional Training College atau lembaga bahasa, pastinya kalian harus tahu biaya yang dibutuhkan itu berapa. Kemudian kalau sudah dikumpulkan informasinya, lanjut ke step dua, yaitu memilih sekolah. Itu dilakukan satu tahun sebelumnya, atau 12 bulan ya sebelumnya, dengan mengirimkan informasi sekolah dan formulir pendaftaran. Kemudian melanjutkan konfirmasi persyaratan pendaftaran dan ujian terhadap universitas dan Professional Training College yang dituju. Kemudian langkah selanjutnya apa? Yaitu mengambil ujian. Nah, jadi kita mengikuti tes yang diperlukan. Misalnya dibutuhkan yaitu seperti contohnya, CLPT, EJU, TOEFL, AIR, 1, dan yang lain-lain. Kemudian step berikutnya dilakukan 6-9 bulan sebelumnya, yaitu mendaftar dengan mengirim dokumen yang diperlukan ke sekolah. Ini maksudnya ke sekolah di universitas atau Professional Training College yang dituju. Kemudian membayar biaya pendaftaran. Langkah selanjutnya, ujian masuk, yaitu setelah nanti seleksi dokumen diumumkan, maka mengikuti wawancara dan ujian masuk. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-6, yaitu proses masuk, yaitu nanti kita akan mendapatkan Certificate of Eligibility atau COE, dan selanjutnya kita akan disuruh untuk membayar biaya pendidikan. Jadi COE ini akan digunakan untuk step berikutnya, yaitu persiapan keberangkatan, di mana kita bisa untuk mengajukan visa, kemudian pembelian tiket dan aseransi. Oke, next. Tapi tadi bicara tentang step-stepnya untuk melanjutkan pendidikan cepat. Tapi mungkin kalau dari kalian nih mahasiswa, atau misalnya pelajar yang ingin melanjutkan ke Jepang, pasti ada ketakutan-ketakutan, ada memikirkan kendala-kendala, hambatan-hambatan, kalau misalnya kita belajar di Jepang. Contohnya, seperti perbedaan bahasa. Mungkin sebagian yang sebelumnya masuk ke sastra Jepang, atau belajar bahasa Jepang, pasti takut belajar bahasa Jepang, karena kita terbiasa menganggap bahasa Jepang itu sulit. Harus menguasai hiragana, katakanakanji. Jadi, kalau misalnya ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang, kalian sudah takut nih, kalau kalian tidak menguasai bahasanya. Pasti itu salah satu menjadi hambatan. Kemudian, karena perbedaan budaya, jelas-jelas memang kita ada perbedaan yang signifikan ya, budaya antara Jepang sama Indonesia. Di mana mungkin sebagian dari kita belum terbiasa dengan budaya disiplin dan bersih, terus harus nanti takutnya ada culture shock kalau misalnya sampai ke Jepang. Kemudian, perbedaan musim. Karena terbiasa di Indonesia hanya memiliki dua musim, mungkin kita ada ketakutan nih, kalau misalnya kita di Jepang nanti tidak bisa adaptasi dengan musim yang ada di Jepang. Karena kan Jepang sendiri ada empat musim ya. Musim semi, kemudian panas, gugur, dan dingin. Kemudian, mungkin makanan. Takut merasa selera kita tidak sama dengan makanan Jepang. Nah, yang terakhir, hambatan yang paling sulit dan mungkin sebagian orang memurungkan niatnya untuk belajar di Jepang adalah kesulitan biaya. Tapi, untuk mengatasi kesulitan biaya ini ada opsi lain yang bisa kita manfaatkan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Jepang. Yaitu, next. Oke, apa opsinya? Jadi, banyak pilihan untuk belajar di Jepang. Jadi, untuk belajar di Jepang ternyata ada banyak program biasiswa. Contohnya, dari biasiswa pemerintah pusat, Mumbuka Gakusho, yaitu dari Kementerian Pendidikan Jepang, Max dan Jaso. Kemudian, ada juga biasiswa dari pemerintah daerah. Kemudian, ada biasiswa yayasan pendidikan swasta di Jepang. Kemudian, ada biasiswa dari setiap universitas di Jepang. Jadi, ada yang dipilih sebelum keberangkatan. Ada juga yang setelah keberangkatan. Jadi, dari sini kami karena mewakili Kementerian Pendidikan Jepang dan pemerintah Jepang, kami ingin mengenalkan tentang biasiswa pemerintah Jepang atau Mumbuka Gakusho. Oke, tolong next. Oke, fasilitas yang didapatkan di kalau misalnya kita apply biasiswa Mumbuka Gakusho. Yaitu pertama, full cover biaya pendidikan. Jadi, 100% biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah Jepang. Kemudian, tunjangan hidup. Itu per bulannya dapat tunjangan hidup. Kalau misalnya melanjutkan S1, untuk yang tambatan SMA, itu per bulannya sekitar 117 ribu yen. Kemudian, kalau misalnya untuk melanjutkan S2, S3, di angka 143 ribu yen. Itu per bulan dikasih. Kemudian, fasilitas selanjutnya, yaitu tiket pesawat gratis dari Indonesia, Jepang, Indonesia dari Jakarta. Sedangkan kalau ada erah ke Jakarta, itu tanggungan sendiri. Kemudian, untuk visanya juga gratis. Dan terakhir, tampak ikatan dinas. Tampak ikatan dinas ini maksudnya, seperti kita tahu, mungkin lembaga atau misalnya universitas yang ngasih beasiswa kan mungkin ada kontrak kerja 1-2 tahun untuk mengabdi. Tapi kalau dari Monbukagakusho, kalau sudah tamat, silakan mau kembali ke Indonesia. Boleh atau mengurus kisah untuk kerja di Jepang, juga silakan. Oke, next. Oke, kalau ini untuk persyaratan tamatan SMA sederhana saja, tapi mungkin ini mahasiswa semua, jadi kita next saja. Oke, kalau misalnya untuk mahasiswa nih, yang sudah lulus S1 atau S2, kita bisa lihat ada satu program nih contohnya. Dari semua program, ini ada program Research Students, atau untuk S2, S3. Jadi, persyaratan utamanya itu usia maksimal 34 tahun, kemudian lulusan S1 kalau ingin melanjutkan S2 atau setingkat D4, kalau ingin melanjutkan S3, lulusan S2. Kemudian IPK harus di atas 3,2, terus punya TOEFL, JLPT, dengan persyaratan sebagai berikut skornya. Kemudian untuk masa belajarnya nih, yaitu 2 tahun, jadi 6 bulan itu nanti dikasih belajar bahasa Jepang dulu, kemudian bulan berikutnya sudah masuk masa perkuliahan. Untuk tahapan seleksinya, dimulai dari seleksi dokumen dulu, kemudian ada ujian tertulis, dan terakhir wawancara itu di Kedutaan Besar Jepang yang di Jakarta. Untuk periode pendaftarannya itu biasa di bulan April. Dan untuk pendaftaran BSI S1 membuka Kekusho ini selalu dibuka setiap tahunnya. Jadi, untuk program-program lain, itu nanti bisa diakses informasinya. Contohnya seperti di bawah, program Japanese Studies. Nah, untuk Japanese Studies nih, misalnya kalian mahasiswa, mahasiswi yang jurusan setelah Jepang, usia maksimal 29 tahun, kemudian dari tingkat 3 ke atas, itu bisa direkomendasikan oleh universitas untuk dikirim Japanese Studies ke universitas yang ada di Jepang selama satu tahun. Jadi, itu nanti proses seleksinya dari universitas nih. Misalnya, jadi dari Universitas Andalas, dari setelah Jepangnya, merekomendasikan mahasiswi, atau mahasiswa untuk dikirim ke sana. Jadi, untuk periode penontonnya sendiri, itu Desember sampai Januari. Oke, next. Kalau ini untuk program Teacher Training. Jadi, selanjutnya itu bisa nanti diakses informasinya. Oke, next. Nah, kira-kira kalau ingin tahu, bisa ditanyakan juga hari ini, yang ingin tahu tentang biasiswa, atau kehidupan belajar di Jepang seperti apa, mumpung juga ada Bapak Kubo. Kemudian, kalau misalnya nanti kurang cukup informasinya, dan ingin bertanya lagi, boleh tanyakan kepada kami via telpon, dan email di slide yang ini. Oke, baik. Selanjutnya. Next. Atau kalau mau tanya-tanya tentang kehidupan belajar di Jepang, biasiswa lain selain membuka kusho, kemudian akomodasi di Jepang seperti apa, terus biaya-biaya universitas, itu bisa lihat di JASO, Japan Student Services Organization. Jadi, mereka ada kantor perwakilannya di Jakarta, itu bisa via telpon, ataupun via email, dan mereka fast respond. Oke, next. Jadi, JASO itu menyediakan informasi juga untuk program dukungan untuk mahasiswa ke Jepang, untuk mahasiswa yang ke Jepang, untuk dukungan mahasiswa internasional, dan informasi kantor tentang pendidikan Jepang. Oke, next. Kalau untuk program internasional sendiri, dari JASO itu nanti akan memberi informasi study ke Jepang, mereka juga penyenggara EJU, kemudian pendidikan bahasa Jepang di Jepang, dan bantuan tujuan untuk biaya sekolah, kemudian dukungan akomodasi, dan program untuk mempromosikan International Student Exchange. Oke, itu dari JASO juga, kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke JASO. Kalau informasi terkait beasiswa yang lain, akomodasi, dan apa namanya kehidupan, bagaimana kehidupan belajar di Jepang, dan melanjutkan pendidikan Jepang. Baik, next. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Kami menunggu nanti untuk sesi tanya-jawab terakhir. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tradisional ketika berada di Jepang. Terus juga dilanjutkan oleh Ibu Utari tadi tentang grafik pelajar Indonesia yang sedang belajar di Jepang itu bagaimana di tahun 2000, grafiknya tadi di tahun 2020 ya Ibu ya. Jadi kita masih punya sepertinya banyak kesempatan besar untuk bisa belajar di Jepang ya. Terus juga Ibu Utari menyampaikan bagaimana memotivasi kita semua untuk bisa memiliki mimpi, meraih mimpi untuk belajar di Jepang. Terus ada juga langkah-langkah belajar di Jepang, pendala belajar di Jepang, dan juga persyaratan yang harus dipenuhi jika kita ingin belajar di Jepang. Ananda semua, Minasang, yang ingin belajar di Jepang, jadi sudah ada diberikan juga email link-link yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya perihal apa ya kegalauan atau keingin tahuan tentang proses atau belajar di Jepang ya. Baik, terima kasih Ku Bosang dan juga Ibu Utari atas pemaparannya yang sangat padat dan jelas tadi ya. Nanti kepada Minasang yang ingin bertanya, silakan di akhir sesi nanti dipersilahkan untuk apakah mau raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat itu boleh ya, dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan. Thank you for the presentation. Next is Professor Momoko Tsuchiya. The time is your. Suzuki Mashite, Momoko Tsuchiya Sensei, よろしく onegai itashimasu. Hai,よろしく onegai shimasu. So, I'd like to share my slides. So, can I try? Can you see my slides? Yes. So, we can start. Minasan, konnichiwa. 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 Konnichiwa is hello in Japanese. I'm Momoko Tsuchiya. Yeah. Professor of Center for Japanese Language and Culture, Gifu University. I've been teaching here for two, since 2005. I'm very glad to have a chance to talk to you about our education today. Education about Gifu University. I hope you enjoy my presentation and are interested in Gifu University. I'm going to talk about three topics today. First, I'd like to briefly introduce Gifu Prefecture and Gifu University. Then, details of Japanese classes and Japanese culture workshops. I heard that most of you joining today is a Japanese language student. So, you might understand Japanese, but I will in English, just in case. Okay, this is a picture of Gifu University. It has a lot of green, but maybe less than Anderas University, but it's good nature here. And this is an entrance of our center. Can you see this small kanji and katakana? It says, Nihongo Nihonbunka Kyoiku Center, Center for Japanese Language and Culture. And this short curtain is called Noren in Japanese. It's a sign of entrance. We welcome everybody to come to our center with this Noren. Okay, so let's go to the first topic. Do you know where Gifu is? Gifu is here. Gifu places at the center of Japan. Sorry, it's only Japanese. This is Gifu. And this is Tokyo and Osaka. Because it's center of Japan, it's very convenient to go to Tokyo and Osaka. We have beautiful rivers and mountains. This mountain is a symbol of Gifu City. And on top of the mountain, we have Gifu Castle. So you can enjoy the nature and you can also feel Japanese history in Gifu. It's a very nice place to study. Okay, next is about my university, Gifu University. We have five courses in undergraduate. But to enter these courses, you need really good Japanese language ability because you have to study with Japanese students. So we ask students to get JLPT-N1, so I know it's very hard, but in graduate courses, not all courses, but many courses, you can conduct your research in English like Kandora Sensei and others, other research and graduate students. They, the graduate students and research students who are doing their research in English and taking our Japanese classes for daily life and communication in laboratories. And I heard the most, many of you are interested in studying in Japan, Japanese language and linguistics. Unfortunately, we didn't, we don't have any Japanese language course, but in this education and the regional studies, some professors major in Japanese grammar or linguistics. So you, you have a choice to study here. Okay, these black courses are run by only the Gifu University, Gifu University independent course. And these green ones are united courses with other universities, like Shizuoka University, other, and Obihiro University, like that. I would like to add some information about exchange students. We accept exchange students from our partner universities. And Andaras University is one of them. You were my personal partner university. Four students can come to Gifu University from Andaras to study for half or one year. They can take Japanese classes and Japanese culture workshop that I'm going to explain later. So you have a chance to study Gifu University as exchange students. So maybe you can check how to, how to apply. This graph shows the number of our foreign students and their countries. Before COVID-19, we have about 400 foreign students. But this May, we have 297 foreign students. That including the students who are taking online course in their countries. The students who cannot come to Japan. And the biggest group is China. And the second one is Indonesia. It's very nice. Because if you come to Gifu University, these students will help you. So this is very nice and convenient. Okay. Now, I'd like to talk about our Japanese classes. CJLC means Center for Japanese Language and Culture. My center. Gifu University takes a semester system. Spring semester is from April to August. And the fourth is October to February. Each semester, 15 weeks. The levels. We provide all level classes. A level, zero beginner means a person with no knowledge of Japanese. To D level. In D level, you will read authentic Japanese like newspaper articles and novels. We also have career Japanese classes. This class is for students who wants to work in Japan after graduation. It requires at least any three of GLPT. Your level will be judged by placement tests and interviews. So you will be placed with A or B or C or D. Depending on your level. Next, number of classes. We know master and PhD students are very busy with their research. If you are busy, taking just one class a week will be fine. If you want to study Japanese intensively, the maximum is 10. We offer integrated class means all, all reading, speaking, listening, writing class. And separately class, reading class, speaking class, listening class, and writing class. So you can choose which class you take. Okay. This is about Japanese language. Next, about Japanese culture. Kubo-san shows me, show you the language. Kabuki and the castle pictures. That kind of Japanese culture. We want our students to study not only Japanese language, but also culture. We set three items. First, real Japanese culture. We ask professionals to come to Gifu University to give workshop. Second is live experience. Through YouTube, you can see some Japanese culture. But it's good and convenient. But if you are in Japan, I want you to have live on-site experience. The third is Gifu regional culture. Gifu has quite unique history and culture. It's worth learning. Based on these aims, we set three workshops. In May, we have Gujo Odori workshop. Gujo is the name of a place in Gifu prefecture. Odori means dance. You might know Bon Odori, Bon Dance Festival. It is very common summer festival in Japan. There are many Bon Odori festivals all over Japan, but Gujo has a very unique one. I will explain later. This photo is taken in this workshop. She is the instructor and they are foreign students. They all wear yukata Japanese summer kimono. In July, Nougaku workshop will be given. Nougaku is the traditional performing art, which has a long history. Fortunately, in spite of COVID-19, we could have this workshop last month online and on-site. And in December, Junihitoe workshop is planned. Junihitoe is a traditional formal costume for women. It's very beautiful and gorgeous. Because of COVID-19, we couldn't have some workshop these two years. But definitely, we will resume them. So let me explain each workshop in detail. The first one is Gujo Odori workshop. This is a photo of Gujo Odori. Can you see these too many people? They come to Gujo just for dancing. It looks crazy, but it's very fun. Okay, so I will explain the details. So the first, what is Bon Odori? It is for reunion with ancestors. Bon is a special time for Japanese people. We believe in Bon period around August 15th. Our sisters, the person who passed away, grandparents, grandparents, come back home. So Bon dance is for entertaining them and sisters and enjoying with them. It's very nice custom. So in Japan, there are many Bon Odori festivals. But why Gujo Odori is famous? Because Gujo Odori is the longest Bon Odori in Japan. In many places, the Baudri festival is just only for one night. But in Gujo, you have 32 nights. And from August 13th to 16th, they have Tetsuya Odori. Tetsuya means all night. So then they dance from 8pm to 5am. So it's crazy, but it's really fun. Actually, this photo is taken in Tetsuya Odori. Unfortunately, we couldn't have Gujo Odori for COVID-19 last two years. But this year, finally, it went back. So when did it start? When did Gujo Odori start? It started about 400 years ago. If you know Japanese history, it is during Edo period. In Edo period, we had very strict social status rules. But the world of Gujo thought it might be nice if everyone could enjoy dance together regardless of their status once a year. Then he started this special festival. To conduct the workshop, we asked two Gujo Odori instructors and yukata volunteers. So yukata is a Japanese summer kimono they are wearing. I will show you some pictures of this workshop. He is an instructor teaching how to dance. So they are all international students. At the end of the workshop, the instructors choose best dancers, then give them awards. This is a group photo at the end of the session. So they take the Gujo Odori pose. Everyone looks very happy. The second one is Nougaku workshop. So first, what is Nougaku? It has 600-year history and is, say, one of the oldest performing arts in the world. So actually, it's older than Kabuki. You might know Samurai Warriors. So Nougaku is the samurai's official performing arts and they loved it a lot. Nougaku has two parts. The first one is Noug and the second one is Kyogen. The Noug is a very serious play and most of them are tragedy. The Kyogen is a funny one. It's comedy. So you can laugh when you see the Kyogen. And who conducts the workshop? We asked professional Noug actors and Kyogen actors from Kyoto. So you can enjoy real professional Japanese culture. What's included in the workshop? We offer a variety of contents. Lecture, performance, masks and music instruments, how to move, how to sing, and no costume. I'll show some pictures. He is Noug actor, serious one. And he is a Kyogen actor, the funny one. So they show Noug mask and Kyogen mask. So you can see the difference. This one is serious, looks serious. And this one looks a little bit funny. Both of them are for a beautiful lady. But it looks so different. They play music instruments. Fruit, small drum, big drum, and biggest drum with sticks. These four and plus one singer is a Noug band. In the workshop, you can see how to put on Noug costume from the beginning. After wearing kimono, he put on wig and mask. This is the final style of this one. So do you think this person, men or women? It looks scary. Actually, it's women. She turns to devil because of jealousy. Students have a chance to take pictures with this lady. It's women. Okay. The last one, the third one is Junihitoe workshop. What is Junihitoe? Originally, Juni means 12. But it can mean just a lot, a many. Hitoe is a kind of kimono. So Junihitoe is many layered kimono. In Heian period, do you know Japanese history? Heian period is about 1000 years ago. It was the most formal and most expensive costume for high class women, like empress or princess. But these days, you can, some people wear it on their wedding. So what are the special features of Junihitoe? Empress and the princess who wear this kimono do nothing. She's just stuck. It needs three ladies put on her and they cannot, they are not allowed to touch her body or not allowed to speak during the wearing. There are many, many strict and complicated rules. It's very hard to remember. So we asked four professional kimono masters to conduct the workshop. Okay. Professional kimono masters. Let me show you some pictures of Junihitoe. She is the model, one of our students. Actually, she's a Thai student. And this costume looks like, it looks nice, but actually it is underwear. You put on something on this underwear. You can see three ladies. So they put kimono on this model. They never speak during the wearing. Okay. On the underwear, she wear the green one, pink one. Red one, white, green, pink, red. And the white one. And with some more parts, this is the final form of Junihitoe. So she put green one and have some kind of fun. And the long skirt, just the backside skirt. Then after taking off Junihitoe, it keeps, it still keeps the shape. Like this. She take off. But the shape is like this. So everyone can try it like a jacket. Like her. And like he. It might be first and last chance to wear Junihitoe for students. Our students love this experience a lot. Okay. This is my final slide. I understand the first priority should be given to their research for graduate students. But if you can speak Japanese and know some Japanese culture, your life in Japan will be much more fun and fruitful. This is Junihitoe and Nougaku workshop. They are the staff member of Center for Japanese Language and Culture of Gifu University. We all look forward to seeing you in Gifu University. Thank you very much for your kind attention. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. It's very nice and interesting presentation from Tsuchiya-sensei. Makotoni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. So, as I mentioned earlier, Tsuchiya-sensei has shown us that Gifu University has the same as Yunan University, the beautiful landscape and it feels like homey if we go there. Terus, Tsuchiya-sensei juga memaparkan bagaimana cara masuk ke university, Gifu University. Ada dua bagian yang bisa kita sebagai jurusan sasra Jepang. Ada Education and Regional Studies yang bisa kita ikuti di sana. Dan berita bagusnya adalah kabar gembiranya ternyata Universitas Andalas sudah menjadi partner ya. Partner dengan Gifu University. Jadi, kita ada kesempatan ya. Secara umum, mahasiswa Andalas ada kesempatan empat orang untuk mengikuti perkuliahan di sana selama half years atau sampai one year ya di sana. Jadi, ada Japanese classes yang bisa diikuti. Tadi disampaikan ada juga tentang Hujo ya. Tentang ada Noh juga dan juga ada Juni Hitoe Workshop yang disampaikan. Terakhir memakai kimono yang berlapis-lapis itu ya. Tentu Minasang di sini ada keinginan pasti, ada keinginan yang kuat untuk bisa pergi ke Jepang, salah satunya ke University. Tentu Minasihono. Tentu Minasihono. Seolah itu Ikiya Sensei yang terbiasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Can you see my slide? Iya bisa Sensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Segala puja dan puji syukur Karat Awas Pana Wattala Yang sudah melimpahkan Rahmat Didayah Serta talkingnya Pada kita semuanya Sehingga kita bisa bertemu Pada pagi hari ini Untuk mengikuti acara webinar Yang saya rasa sangat menarik So we can attend this webinar With title or topic Spreading wings to the land of Sakura Studying in Japan Certainly came And sholawat and salam Always go to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam To the honorable Mr. Kubo Ryutaro And then the honorable Profesor Momoko Sucia Selamat pagi hari ini 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 Insya Allah Insya Allah pasti ada jalan Kalau kita tidak menyerah Insya Allah pasti ada jalan Dan kalau kita memiliki impian Saya rasa impiannya yang harus tinggi Setinggi tingginya Karena kalau impian kita tinggi Nanti jatuhnya juga tidak jauh dari target tersebut Tapi kalau kita sudah takut bermimpi Target kita terlalu rendah Kalau meleset Nanti jatuhnya kita akan menjadi lebih rendah dari target itu Sangat sayang Dan pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit beri teman-teman saya Studi di Gifu University Dan universitas ini adalah sama dengan Alma Mater dari Bapak Handra Fahmi Atau saya biasanya memanggilnya Mas Aan Nah ini foto saya di depan Gifu University Dan ini bukan Photoshop ya Ini kalau tidak salah diambil ketika saya Lulus S2 Berarti tahun 2014 Dan saya menamai cerita saya ini Menjadi sebuah jibun monogatari Atau cerita hidup dari saya Atau cerita hidup dari kita sendiri Kalau teman-teman Bapak Ibu Mau sedikit membaca Beberapa hal detail Dari pengalaman saya di Jepang Mungkin bisa mengunjungi blog saya Di sutrayaki.wordpress.com Tapi memang sudah lama Saya sudah jarang nulis di blog Karena memang saya sekarang Sebagai seorang dosen Lebih banyak saya meningkatkan Protofolio saya pada karya-karya ilmiah Dan disini saya izin untuk sedikit memutar video profil Gifu University So Sustia Sensei, I'm sorry I'm here Would like to play the profile video Of Gifu University Even though you already presented some The introduction of this university But let me play this video Gifu University Our University is located in the heart of Japan And has excellent accessibility to other major cities As well as an easy access to international airports The history of our university dates back to 1873 As the fourth oldest university in Japan Gifu University is a unique and historic institution And has rapidly been developing since the 19th century So far, more than 10,000 overseas students and researchers Have studied from all over the world We strive to be a leading university Serving local communities Our university consists of six faculties Education Regional studies Medicine Engineering Applied biological sciences And social system management Gifu University provides a perfect learning environment Surrounded by nature's beauty Offering an affordable lifestyle In a very safe city Where new beginnings Meet endless possibilities Gifu University Oke, jadi Gifu University ini lokasinya Di prefektur Gifu Di kota Gifu Dan saya ya alhamdulillah Bisa sekolah Dari mulai S2 sampai S3 Di Gifu University Dan saya sangat bersyukur Ya bisa sekolah di sana Karena saya sendiri Kalau dibandingkan dengan teman-teman saya dulu Pas kuliah juga bukan Orang yang paling pintar Tapi juga bukan orang yang dalam tanda kutip Mungkin paling bawah gitu Ya middle-middle gitu ya Tapi alhamdulillah Yang paling pintar-pintar itu Malah belum rezekinya kuliah di Jepang Tapi saya bisa kuliah di Jepang Dan alhamdulillah saya bisa Kuliahnya itu di Gifu Nah sekalian ini promosi Buat teman-teman dari UNAN Kalau mau kuliah di Gifu University Itu adalah Saya rasa Kualitas pendidikannya sangat bagus Dan juga Dari sisi Lingkungan Masyarakat Itu enak Jadi Bukan lokasi yang Kota besar Tapi juga bukan lokasi desa Jadi mau nyari apa saja Ada Tapi tenang gitu ya Nah ini Kalau Saya Tipikannya seperti itu Tapi kalau Beberapa teman-teman Selain Kota besar Ya mungkin bisa memilih Seperti di Tokyo, Nagoya, Osaka Atau Kyoto Dan sebagainya ya Tapi kalau mencari sesuatu Yang lebih tenang Tapi ada Apa-apa ada Nah Gifu University Gifu University itu menjadi Salah satu pilihan Yang sangat tepat Menurut saya Dan Saya pada Kesempatan untuk kuliah di Jepang Itu mengikuti program Atau beasiswanya itu Dari The University The Gifu University Rearing Program For Basin Water Environmental Leader Atau panggilannya Be Well Nah di Be Well ini Pada masa saya Saya masuk itu Tahun 2011 Research student dulu Sampai 6 bulan Di tahun 2012 Bulan April Saya masuk Menjadi Mahasiswa Master Kemudian saya lulus 2014 Lanjut S3 Sampai 2017 Nah Di Beasiswa Be Well ini Memang Kalau dibandingkan Dengan beberapa Beasiswa yang lainnya Mungkin Lebih pada Kita harus Mau survive Ini mungkin Bisa menjadi contoh Bagi beberapa Mahasiswa Yang mau kuliah di Jepang Dengan biaya mandiri Atau Dengan biaya Beasiswa parsial Nah saya ini adalah Contoh Beasiswa parsial Kenapa Saya bisa menjadi Contoh Nah ini Mas Handrafami Atau Pak Handrafami Saya rasa Cocok gitu ya Maksudnya Mengambil contoh Beasiswa parsial Tapi meskipun Sebenarnya Pak Handrafami Juga bisa mengambil Contoh mahasiswa Yang full biaya mandiri Juga ada Tapi memang Pak Handrafami Mungkin deketnya Dengan saya Jadi saya diambil Untuk Biasiswa parsial Tapi saya yakin Itu bisa mewakili Bagaimana kita Kuliah di Jepang itu Harus mandiri Harus mampu berjual Apalagi Buat mereka-mereka Yang Biasiswanya itu Adalah Biasiswa parsial Di Biasiswa Be Well ini Saya Free SPP Free tuition fee Kemudian Saya Biaya hidupnya itu Ketika S2 Saya mendapatkan 30 ribu yen Selama Satu bulan Jadi setiap bulan Saya mendapatkan 30 ribu yen Ketika itu Saya tinggal di dormitory Dimana dormitory Di Gimbu University itu Saya hanya Bisa tinggalnya itu Selama Maksimal Satu tahun Sehingga Ketika satu tahun itu Dengan uang 30 ribu yen Sebulan Itu Bisa lah Dengan prihatin ya Tidak dengan jalan-jalan Makanya juga tidak yang wah-wah Makanya biasa Atau Sering masak sendiri Telauknya telur Raja Kayak gitu ya Itu mungkin Dengan 30 ribu Pada tahun 2011-2012 Cukup Tapi ketika saya Harus keluar Dari dormitory Karena memang Maksimal satu tahun Dengan 30 ribu Itu gak akan cukup Karena Apartemen Atau bahasa Jepangnya Apato Itu Minimal Sekitar 20 ribu yen Berarti 10 ribu Untuk biaya hidup kan Gak cukup gitu ya Karena kan Dengan berbagai hal Harus makan Harus transport Mungkin harus Ada Biaya HP Dan sebagainya Tapi alhamdulillah Saya bisa Survive Saya bisa Sampai lulus S3 Dan Ketika Saya S3 Itu Biasiswanya Juga Kurang lebih sama Pre-SPP Sama tiap bulan Alhamdulillah Dapat riset asisten Sebesar 40 ribu Jadi ada kenaikan 10 ribu Ketika saya S3 Nah ini adalah foto Ketika saya menerima Ijah Bukan ijah Ya Sertifikat saya Sudah lulus BWEL Jadi ketika saya Ikut program BWEL Saya dapat Dua sertifikat Satu adalah Sertifikat Degree Atau Tingkatan S2 S3 Dan juga Yang kedua Saya dapat Sertifikat dari Menyelesaikan BWEL programnya itu Nah ini saya Mendapatkan Sertifikat langsung Dari Presiden BIPU University Pada saat itu adalah Moriwaki Sensei Nah ini adalah Beberapa foto Mungkin bisa Menjadi Motivasi Buat teman-teman Untuk bisa kuliah Ke Jepang Saya di Jepang itu Tidak hanya kuliah Tapi juga mempromosikan Budaya Seperti gambar sebelah Ini saya menggunakan Blankot Jauh-jauh saya Dengan Kebetulan saya itu Dari keluarga Yang sederhana Maksudnya Bukan dalam Tanda kutip Yang kelebihan Uang Atau uangnya Banyak Saya kebetulan Hanya Ayah saya Ketika saya Berangkat Ayah saya itu Meninggal tahun 2002 Dan setelah itu Saya hanya hidup Dengan ibu Dan beberapa Saudara itu Dengan uang Pensiunan Ayah Nah tahun 2011 Ketika saya Mau ke Jepang Itu sebenarnya Beberapa Anggota keluarga Sudah sempat Melarang Ngapain kamu Ke Jepang Biayanya bagaimana Saya Bismillah saja Dengan jual motor Kemudian Hutang sana sini Saya berangkat ke Jepang Itu dengan hutang sana sini Ada beberapa Teman saya tanya Saya mau hutang Mau berangkat ke Jepang Insya Allah Dalam 2 bulan 3 bulan Saya kembalikan Ternyata dulu Ketika saya punya teman Itu saya anggap dekat Ternyata ketika Saya hutangnya Untuk kebutuhan Yang penting Ternyata Pada nggak ngasih Tapi ketika Saya bertemu Dengan teman Yang saya anggap Itu kurang dekat Malah ngasih Nah itu saya Sangat terharu Untuk bisa Teman-teman Punya teman-teman Seperti itu Alhamdulillah Saya bisa berangkat Ke Jepang Karena biasiswa BWL tadi Tidak meng-cover Biaya Keberangkatan Jadi tidak Biaya tiket pesawatnya Itu tidak di-cover Jadi ya saya harus Bisa mencari Uang sendiri Saya bahkan Sempat menyerah Sempat menyerah Untuk tidak lanjut Saya sudah email Ke profesor saya Sensei saya Sensei saya mohon maaf Saya tidak lanjut Nah itu marah besar Sensei saya Sudah terpilih Sudah diseleksi Sudah terpilih Kamu sudah Menyisihkan orang lain Kenapa kamu mundur Nah itu akhirnya Saya diskusi dengan Beberapa teman Tidak apa-apa Kamu maju saja Kita dukung Nah terus saya Nyari-nyari Jual motor Hutang sana Sini Alhamdulillah Bisa berangkat Nah ini saya juga Bisa main Snowboard Saya bisa jalan-jalan Ke Todeiji Kemudian saya Saya juga bisa Menyerahkan Serkuit Shizuka Kalau tidak telah namanya Saya melakukan riset Dan sebagainya Nah ini saya Di sana juga Mempresentasikan Menunjukkan Budaya kita Kepada orang Jepang Bahwasanya Indonesia itu Kayak akan budaya Dan perlu berbangga Bahwa saya memang Di Bivu University itu Kayak Padang kedua Kampung Padang Karena memang Isinya itu adalah Orang-orang Padang Ini bisa dihitung Dari kanan Padang Kemudian Padang-Padang-Padang Kecuali saya Sama yang Pakai kasar mata Sebelah kiri Paling kiri Itu yang lainnya Padang Dan Presiden Bivu University Itu juga bukan Padang Tapi Semuanya Padang Jadi ketika kita Tampil nari Itu ya kita Tariknya Tari-nya Didi Bandinding Kemudian Yang Tepok-tepok Saya lupa Randai Tari Randai Kayak gitu Dan Mas Aan Pak Kandara juga Fotonya saya tampilkan Saya juga Mempresentasikan Terkait dengan Indonesia Di depan beberapa Orang Jepang Kemudian Alhamdulillah Ketika saya Berjuang sana sini Alhamdulillah Di tahun ketiga S3 saya Saya mendapatkan Biasiswa dari Rotary Alhamdulillah Saya bisa mendapatkan Kemudian Saya bisa bertemu Pengusaha-pengusaha Jepang Untuk bisa bertukar Pengalaman Bertukar ilmu Dan sebagainya Awal datang Ke Jepang Muka saya Seperti ini Jadi Hitam Kayak Mas Aan Komentari Hitam Dekil Kemudian Kurus Ini awal Datang saya Ke Jepang Tapi Pak Handra Fahmi Kemudian Ada Pak Ilham Pak Oksil Itu support saya Kebetulan Pak Handra Fahmi Pak Ilham Itu Biasiswa Dikti Jadi Dengan Biasiswa Dikti Cukup Sangat cukup Ketika hidup Di GIFU Kemudian Pak Oksil Biasiswa dari Perusahaan Minyak Di Jepang Itu Sangat cukup Itu support saya Saya tidak bisa Beli baju Itu dibeliin Itu luar biasa Jadi Saya sama Pak Handra Fahmi Sangat dekat Tetapi Ini salah satu Keunggulan Teman-teman Bisa datang Kedepang Bisa jadi Nanti mukanya Jadi lebih cakep Seperti Sebelah kiri Saya bisa jadi Yaki Bin Dibandingkan Dengan Won Bin Kemudian Sebelah kanan Saya bisa dibandingkan Dengan Min Ho Jadi Yaki Ho Ini bercanda Tapi lumayan Saya ketika Di Jepang Ketika pulang ke Indonesia Saya dikomentari Wah tambah putih Dan sebagainya Karena memang Banyak dinginnya Kemudian Saya juga Lebih banyak Di ruangan Sama kerja Tapi Mungkin tadi Yang saya ceritakan Adalah sesuatu Yang Kok enak banget Tinggal di Jepang Kok enak banget Belajar ke Jepang Nah ini Mungkin teman-teman Perlu berkaca juga Mencari referensi Bahwasannya Ketika di Jepang Apalagi buat Yang biaya mandiri Atau biasa parsial Itu harus siap Siap mental Siap mental Untuk bisa Siap banting Apa itu dengan Harus bekerja Sampingan Yaitu part-time Atau Baito Saya Baitonya Banyak banget Pernah saya Baito Di restoran Susi Namanya Kura Susi Nah ini Saya cukup lama Lebih dari Mungkin Satu setengah tahun Atau dua tahun Di sini Sampai saya Pangkatnya naik Dari topi Putih Jadi topi Biru Kalau naik lagi Topinya Jadi topi Kuning Kalau naik lagi Jadi topi Hitam Tapi enggak bisa Kalau topi Hitam itu Untuk orang Jepang Jadi manager Manager Restoran Ini salah satu Pekerjaan saya Yang menurut saya Tidak terlalu Berat Yang agak Berat Saya kerja Di perusahaan Bento Jadi membuat Makanan Membuat makanan Nge-packing Itu berat Karena harus Bekerja berdiri Mulai dari pagi Jam Tujuh Atau jam lapan Sampai jam lima Di tempat yang dingin Jadi Kulkas Tempatnya dingin Mungkin suhunya Di bawah 10 Di bawah 10 derajat Untuk pembuatan Makanannya itu Kalau pas musim Panas Itu enak Jadi Dingin sih Dingin Tapi masih bisa Malah enak Jadi dingin Tapi kalau pas musim Dingin Itu tambah Dingin lagi Kaki Kaki itu Bisa mati rasa Dan sebagainya Saya juga pernah kerja Di perusahaan Lampu mobil Untuk membuat Lampu Jadi lampu Suzuki Mobil Suzuki Mobil Daihatsu Dan sebagainya Ini Supaya saya bisa Menyambung hidup Ketika kuliah Di Gimu University Karena Biasiswa saya Parsial Saya enggak bisa Kalau hanya Mengandalkan Biasiswa yang 30 ribu Per bulan Tadi Kemudian Efeknya adalah Saya harus Benar-benar Fokus Fokusnya apa Karena kan Saya dari pagi Sampai sore Jam 5 Harus kuliah Atau mungkin Sore kuliahnya Itu beberapa Kuliah di ruang Ada beberapa Yang harus Nge-lab Atau tinggal Di laboratorium Untuk belajar Untuk mencari referensi Dan sebagainya Tapi malam darinya Saya harus kerja Atau Sabtu Minggu Saya biasanya juga kerja Jadi badan capek Kalau saya melihat Teman-teman Banyak jalan-jalan Ke Hokaidu Ke Tokyo Ke Osaka Ke Hukuoka Dan sebagainya Saya tidak bisa Karena saya memilih Untuk lebih Baito saja Atau part-time saja Untuk bisa memenuhi Kebutuhan Pribadi saya Kalau dulu Saya part-time itu Paling mahal Gajinya itu Sebagai asisten Buru Bahasa Inggris Meskipun Bahasa Inggris Saya belepotan Tapi Bisa kita melamar Untuk menjadi Asisten buru Bahasa Inggris Supaya Bisa nanti Membantu Membantu Buru kelas Ketika ada pelajaran Bahasa Inggris Utama terkait dengan Pronounciation Atau melatih Anak-anak SD Untuk bisa Lebih Percaya diri Dalam berbahasa Inggris Utamanya itu Nah Yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Adalah Dari pengalaman saya Saya ingin menyampaikan Bahwa Apa yang Tidak sesuai Dengan harapan Atau target kita Atau kebutuhan kita Bisa jadi Itu menjadi Kejutan Di masa depan Jadi Contohnya gini Dulu Saya ketika TK Saya Sekolahnya itu Di Rodlotul Adfal Sudirman Atau TK RA Sudirman Kalau saya TK di tempat lain Bisa jadi Saya tidak Sampai di kursi ini Ngomong kepada Teman-teman Bisa jadi Saya jadi apa Saya tidak tahu Kemudian Setelah TK Di RA Sudirman Saya Sekolahnya Di Madrasa Ibtidaiyah Muhammadiyah Mendungsari Kalau pada saat itu Saya di SD Bisa jadi Saya juga tidak akan Kuliah ke Jepang Kemudian setelah itu Saya di Madrasa Tanawiyah Gondang Rejo Kemudian setelah itu Saya pengen Kuliah Di SMA Negeri 6 Surakarta Tapi Saya kalah Nilai akhir Nilai akhirnya Saya kalah Dibandingkan yang lainnya Saya pengen Kuliah di SMA Negeri 6 Surakarta Tapi Saya karena tidak lolos Saya lanjutnya Ke Madrasa Aliyah Negeri 1 Surakarta Pada saat Saya masuk Di Man 1 Surakarta Saya itu Kayak orang Sudah kehilangan Arah Maksudnya Sudah sangat Menyesal Kenapa Kok tidak Keterima di SMA 6 Dan sebagainya Sangat sedih Tapi Saya lalui Alhamdulillah Bisa jalan Alhamdulillah Setelah itu Saya mencoba Untuk Mengikuti SNPTN Dulu Namanya SNPTN Itu saya Pilihan pertamanya Adalah pendidikan Matematika FKIP UNS Kemudian Pilihan keduanya Adalah program Studi Penyuluhan Dan komunikasi Pertanian UNS UNS itu Subunitas 11 Maret Surakarta Ketika Saya keterima Di pendidikan Matematika Semisal Saya dulu Keterima Di pendidikan Matematika FKIP UNS Belum tentu Saya bisa kuliah Di Jepang Bisa jadi Saya sekarang Sudah menjadi Guru Di mana Tapi Alhamdulillah Saya keterimanya Di penyuluhan Dan komunikasi Pertanian UNS Kemudian Teman-teman Saya lulus 4 tahun Ada yang 3,5 tahun Saya juga sedih Wah kok Saya tidak bisa Lulus Tepat waktu Dulu Saya lebih banyak Mungkin ikut demo Karena saya dulu Aktif di BEM Universitas Dan saya Baru bisa lulus Itu 5,5 tahun Kalau saya Lulus Kurang dari 5,5 tahun Bisa jadi Saya tidak bisa Kuliah di Jepang Karena Saya mendapatkan Peluang Untuk bisa Kuliah Ke BIFU University Yaitu Masa-masa Ketika saya Menyusun Skripsi Dan mau Ujian Skripsi Jadi Ketika Masa 5,5 tahun Itu Jadi Kalau saya Lulus Sebelum 5,5 tahun Bisa jadi Saya tidak bisa Mendapatkan Peluang Untuk kuliah Di BIFU University Dan Alhamdulillah Dengan Proses Takdir Saya Seperti itu Saya bisa Kuliah Di BIFU University S1 Dan S2 Kemudian Setelah itu Saya bisa Merasakan Bekerja Di Perusahaan Multinasional Perusahaan Jepang Di Jakarta Kemudian Karena Passion saya Itu Ingin menjadi Dosen Saya Melamar Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Alhamdulillah Diterima Kemudian Ini adalah Foto saya Ketika kerja Di Jakarta Kalau Dari Sisi gaji Ya Besaran Di Perusahaan Jepang Ini Berlipat-lipat Akan tetapi Dari Sisi passion Saya Lebih Enjoy Ketika Saya Menjadi Seorang Dosen Yaitu Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kalau Bapak Ibu Nanti Main Ke Jogja Main Ke UMJ Bisa Kontak-kontakan Untuk Bersilatu Rahim Dan Dengan Adanya Saya Menjadi Dosen Kemudian Saya Dulu Kuliah Di Jepang Saya Dididik Dididik Akan Disiplin Dididik Akan Kualitas Ilmu Dididik Akan Kualitas Nalar Bagaimana Kita Membuat Merancang Penelitian Bagaimana Kita Menulis Tulisan Yang Bagus Itu Saya Banyak Dididik Di Jepang Jadi Kalau Teman-teman Nanti Mau Kuliah Di Jepang Saya Rasa Itu Adalah Pilihan Yang Sangat Tepat Dan Saya Sangat Merekomendasikan Diku University Untuk Menjadi Salah Satu Opsi Teman-teman Untuk Mengikuti Atau Menjalani Kuliah Di Jepang Dengan Adanya Saya Bisa Mendapatkan Kesempatan Atau Pengalaman Di Jepang Saya Bisa Membangun Portofolio Saya Di Skokus Sudah 19 Dokumen Di Skokus Kemudian Di Sinta Kalau Di Tingkat UMG Lumayan Di 20 Besar Tapi Kalau Di Peringkat Nasional Ya Masih Jauh Saya Rasa Cukup Sekian Presentasi Dari Saya Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Zuhud Sensei Atas Presentasinya Presentasi Yang Sangat Menarik Ringan Menarik Terus Juga Memuat Banyak Pelajaran Hidup Jadi Manggilnya Zuhud Sensei Atau Rosaki Sensei Zuhud Sensei Tadi Sudah Menyampaikan Di 2014 Ternyata Lulus S2 Di Gifu University Dan Menariknya Itu Adalah Menerima Parsial Beasiswa Separuh Saja Tidak Penuh Seperti Yang Disampaikan Tadi Ada Membuka Gakusho Yang Memberikan Buang Beasiswa Yang Layak Untuk Hidup Kalau Yang Parsial Tentu Kita Harus Lebih Banyak Berjuang Lagi Jadi Zuhud Sensei Tadi Sudah Menyampaikan Bagaimana Bertahan Hidup Di Jepang Bagaimana Susah Senangnya Di Jepang Dan Itu Tentu Bisa Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Bagi Minasang Semua Untuk Menjadi Orang Yang Kuat Jadi Orang Yang Tangguh Jadi Dari Kalangan Manapun Kita Bisa Jika Ada Keinginan Pasti Ada Jalan Tadi Di Awal Sudah Disampaikan Oleh Sensei Baik Sekali Lagi Terima Kasih Dan Selanjutnya Kita Sampai Kepada Sesi Question And Answer Session Jika Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Klik The Raise Hand Button Atau Langsung Directly Write Your Question In The Chat Room Bisa Juga Di Chat Room Di Ditanyakan Pertanyaannya Dituliskan Pertanyaannya Tadi Sudah Ada Yang Raise Hand Satu Orang Tadi Atau Kita Baca Yang Pertama Kita Buka Ruang Chat Dulu Kita Buka Ruang Chat Dulu Tadi Ada Satu Pertanyaan Dari Aulia Rahman Dari Aulia Sensei Ini Sepertinya Pertanyaannya Ditujukan Kepada Ibu Utari Atau Kubo Sang Pertanyaannya Tadi Mengenai Jika Kuliah Di Jepang Terus Kita Punya Keluarga Sudah Berkeluarga Yang Faktor Yang Paling Apa Namanya Menjadi Kendala Tadi Seperti Ibu Tadi Sampaikan Adalah Faktor Biaya Yang Menjadi Highlight Oleh Zuhud Sensei Faktor Biaya Juga Jadi Kalau Misalnya Kita Berkesempatan Ke Jepang Ada Apa Keinginan Ke Jepang Terus Kita sudah Punya Keluarga Sesampainya Di sana Apakah Ada Biaya Tambahan Keluarga Jadi Disilahkan Kepada Ibu Utari Mungkin Ibu Utari Silahkan Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Dari Bapak Aulia Tadi Hal Tersebut Pada Dasarnya Sebenarnya Diperbolehkan Untuk Membawa Anggota Keluarga Baik Suami Atau Istri Atau Anak Hanya Saja Hal Tersebut Itu Harus Dikoordinasikan Dulu Kepada Profesor Atau Pembimbing Di Universitas Di Jepang Saat Mau berkuliah Kemudian Kalau Kemudian Tiket Pesawat Visa Dan Kebutuhan Hidup Anggota Keluarga Selama Di Jepang Itu Tanggungan Sendiri Karena Memang Tidak Ditanggung Oleh Program Biasiswa Ini Ditujukan Oleh Penerima Biasiswa Saja Jadi Anggota Keluarga Tidak Ditanggung Tapi Kalau Pada Dasarnya Kalau Membawa Anggota Itu Boleh Cuma Tanggungannya Sendiri Seperti Itu Tapi Itu Kembalik Lagi Kalau Misalnya Dari Pemimbing Atau Profesor Yang Di Universitas Di Jepang Tidak Mengizinkan Maka Tidak Bawa Keluarga Tapi Kalau Diizinkan Yang Disilahkan Tapi Tidak Ditanggung Seperti Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Utari Jadi Kalau Mau Bawa Keluarga Boleh Boleh Kalau Mau Bawa Keluarga Tetapi Besaran Beasiswanya Tentu Saja Untuk Penerima Beasiswa Itu Sendiri Jadi Misalnya Dikalkulasikan Saja Aulia Sensei Kalau Mau Bawa Keluarga Cukup Tidak Misalnya Kalau Dapat Beasiswa Apa Cukup Tidak Beasiswanya Terima 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 Baik Aulia Baik Pertanyaan Selanjutnya Yang Kedua Masih Di Chatroom Kepada Sucia Sensei Onayashimasu Baik Sawa Tsuku Saja 説明 Sawa Guds 難 In Sawa It— güç Eh We had some online classes for students under the COVID-19, but next semester, we have no plan. At the moment, we don't have any plan to give online class. And the audio sensei, can I ask a question? Audio sensei, what kind of class do you want for the instructors? This is the first time to get this kind of request from our partner university. But it's a very good opinion, so I will bring this opinion to my colleague. It's a very good thing, so thank you so much. Auriya-san, just教えてもらっていい? Anderas大学の日本語の先生は10人います。 I am 13. 13. Anderas大学の先生は何人いますか? Auriya-san, just教えてもらっています。 We have no plan to give online class this next semester, but I will discuss about this one. お疲れ様でした。 ありがとう… QUEEN めっちゃお疲れ様でした。 dari Aulia Sensei itu, Sucia Sensei akan membawa pertanyaan ini atau membawa masukan ini kepada pihak kampus untuk dibicarakan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita masih membuka sesi tanya-jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya atau menekan tombol raise hand. Kepada yang ingin bertanya, disilakan. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, dipersilahkan. Satu kali lagi. Masih ada yang ingin ditanyakan. Hai, akun Sensei ini. Mau tanya ke Pak Zuhut Sensei sebenarnya. Silakan. Zuhut Sensei mau tanya mengenai kondisi Muslim Friendly-nya di Gifu University seperti apa, ya, itu Zuhut Sensei. Ya, pertanyaannya ke Zuhut Sensei tentang Muslim Friendly. Di daerah Gifu itu bagaimana? Silakan, Zuhut Sensei. Ya, apakah sudah bisa jawab, Zuhut Sensei? Sepertinya ada kendala sinyal sedikit, ya. Baik. Oke, silakan. Oke, Zuhut Sensei, apakah sudah bisa diterima pertanyaannya? Bagaimana, Zuhut Sensei? Ya. Ya, maaf, tadi saya keluar sendiri. Kayaknya jaringan saya. Mohon maaf, Bu, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya tadi dari Aulia Sensei. Dari Aulia Sensei, bagaimana Muslim Friendly di Gifu, di daerah Gifu itu seperti apa, atau bagaimana? Terima kasih. Terkait dengan Muslim Friendly, kehidupan kaum Muslim di Gifu, saya rasa sangat bagus, Pak Aulia. Jadi, di dekat Gifu University, jalan kaki paling 5 menit itu ada masjid Gifu. Jadi, kenapa masjidnya dibuat di situ? Itu banyak, donaturnya itu dari pengusaha-pengusaha Pakistan dulu ceritanya. Meskipun kontribusi dari masyarakat Indonesia juga ada. Nah, dulu akhirnya diputuskan untuk masjidnya itu di dekat Universitas Gifu. Sehingga untuk masyarakat atau mahasiswa, ataupun mungkin Ken Shusei, ataupun mungkin orang ekspatriat Indonesia yang sedang di Jepang, itu bisa beribadah di sana. Dan itu secara rutin. Kalau zaman saya dulu, ketika kuliah di sana, itu juga ada pertemuan rutin ngaji bareng, Pak. Ngaji bareng di masjid Gifu itu. Tapi kalau sekarang, saya kurang tahu seperti apa. Kemudian terkait dengan konsumsi. Terima kasih. Ada menu, ada di sini. Ada apa yang ada di sini? Saya ada di sini, ada di sini. Zaki yang di sini, ada di sana di sana? Ada di sana di sana. Ada di sana di sana di sana. Pak Aulia, jadi di kantin Sokudo itu ada menu halal Menu halal, kemudian di koop atau kooperasinya Itu ada roti hananazah, itu buatan orang Indonesia halal Kemudian untuk berbagai aktivitas lainnya Juga saya rasa banyak muslim di sana Tapi gini Pak Aulia, jadi dulu sebelum banyak mahasiswa Indonesia Itu mungkin keeratannya lebih erat ya Tapi kalau sekarang banyak banget orang Indonesia Sehingga keeratannya Orang erat juga Saya rasa muslim friendly dikipu itu sangat bagus Pak Aulia Matur nun Arigatubu sayemah suciah sensei Matai masyo Terima kasih suciah sensei Terima kasih asas jawabannya Sangat informatif sekali Mudah-mudahan punya kesempatan juga untuk ke Gifu University Ini ada sedikit permohonan dari Nila Sensei Seharusnya jadi moderator Karena keperluan ke toilet Jadi minta tolong digantikan sebentar Jadi kita lanjutkan Ini ada pertanyaan kembali yang masuk di chat box Pertanyaan untuk Ibu Utari Terkait pengajuan COE COE ini berfungsi sebagai apa Dimana tempat mengurusnya Kemudian Dimana tempat mengurusnya dan berapa lama prosesnya Karena saya pernah baca di satu blog Bahwa COE ini cukup lama prosesnya Bisa memakan waktu lebih dari satu buah Ini mungkin pertanyaan mengenai COE Ya Ibu Utari silahkan Kalau tandanya sudah bisa dijawab Silahkan Ibu Utari Pertanyaan dari Latiful Khabir Terima kasih Pak Uliya Untuk Pak Lavi Tul Terima kasih pertanyaannya Kalau misalnya untuk COE sendiri Itu kan untuk dokumen yang dibutuhkan Untuk pengajuan visa Jadi itu nanti akan dikeluarkan oleh Otoritas Imigrasi Jepang Jadi sebenarnya kalau COE itu keluar Kalau misalnya statusnya sudah lengkap Maksudnya statusnya sudah jelas nih Sebagai student Atau sebagai mahasiswa Itu biasa nanti akan dikeluarkan oleh Imigrasi Jepang di sana Jadi nanti dari universitas Biasanya akan Merekomendasikan gitu ya Atas nama ini Bahwa akan melanjutkan pendidikan ke Jepang Sebagai mahasiswa Jadi itu nanti dibutuhkan Untuk pengajuan visa Seperti itu sih Kalau misalnya untuk Lebih jelasnya kan Kalau misalnya COE ini kan bukan bagian kami Untuk menjelaskan nih Karena ada bagian khusus Untuk bagian visa Mungkin bisa kalau Mau lebih tahu tentang COE Kenapa harus dikeluarkan Seperti itu Untuk pengajuan visa Mungkin nanti bisa tanya Ke bagian visa kantor kami Seperti itu Terima kasih Kira-kira garis besarnya Itu aja Terima kasih Ibu Tari Kira-kira garis besarnya Seperti itu Satiful Habir Bisa dimengerti dengan Jawaban dari Ibu Tari Pengurusannya ke Dugas besarnya Nanti langsung Terima kasih udah ada diRI kuingin sharing suimitan emis do no ga kukukini 応募した iriso boosur deba yiries kadu yu cuman gaarimasu ayahashi ga to gozaimasu no nipononu 学部はないんですがの2つ 近いものがあります一つが教育学部 教育学部は日本の子供たちに日本語を selamat menikah untuk pertanyaan dari Muhammad Iksan, walaupun tidak ada jurusan khusus yang bahasa Jepang, fakultas bahasa Jepang misalnya, tapi nanti Muhammad Iksan bisa memilih Kyo Iku Gakubu, atau dalam bahasa Indonesia seperti fakultas pendidikan, atau Chi Iki Gakubu, seperti itu. Di Chi Iki Gakubunya itu ada nanti yang belajar bahasa Jepang. Selanjutnya silakan kepada audiens selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin silakan jika ada pertanyaan lagi. Oh maaf, ini masih ada di chatbox kepada Akhila Izzaturrahman. Ini pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Akhila Sang? Halo Akhila Sang? Good morning, my name is Akhila. I would like to ask, is there any scholarship to Japan, whether from Japan's government or institution, that require only IELTS or TOEFL, instead of JLPT score, especially for international students, considering I'm still working on my Japanese. Arigato wa taimashita. JLPT We have some scholarship, but it's, some scholarship requires Japanese levels, but not all. There are some scholarship that doesn't ask any Japanese language level. For the question from Akilah, for the university from the University of Gifu, untuk saat ini belum kuasi, belum ada detail, Sucia Sensei-nya tidak tahu secara detail mengenai informasinya, tapi nanti kalau seandainya sudah bergabung ke universitas GIFU-nya, maksudnya sudah lanjut S2 misalnya atau S3, itu ada beberapa beasiswa yang bisa dikasih ketika sudah bergabung di universitasnya tergantung dengan keilmuan yang diikuti. Sucia Sensei, terima kasih. Sebagainya, Sucia Sensei. Saya Isalma. Jika Anda ingin menikmati universitas GIFU-nya, Sucia Sensei, you can check this site. Can you see the homepage? Sucia Sensei,大丈夫かな? Sucia Sensei for International Students. Sucia Sensei for Privately Finance International Students. Sucia Sensei, if you check this page, you can get some information. Sucia Sensei, if you check this page, you can check this page. Jadi, Akilah Sang, kalau seandainya tertarik untuk meriksa informasi beasiswa yang ditawarkan dari GIFU University, bisa langsung mengakses ke website-nya. Seperti itu ya. Hai, Nila Sensei? Terima kasih, Akun Sensei. Mohon maaf, tadi keluar sebentar tadi. Baik, kita lanjutkan. Tanyaan selanjutnya dari Salma. Baik, dari Salma Aulia. Kepada Sucia Sensei desu. Thank you for the presentation for all speakers. I would ask question to Sucia Momoka Sensei. The Japanese Culture Workshop in GIFU University looks very interesting. And in GIFU University, there are some course for the student. The question is about education course and regional studies course for undergraduate. What are the things, maybe what are the subjects that we learn in the course? Sensei, thank you. Soko ni, education course and regional studies ga arimas, ne. Sosite, ka moku to ka, juggio wa, nana, donna juggio, benkyo shimasu ka, to yu sitsumon desu. Eto, kono sitsumon wa, is this about undergraduate or graduate? Doji kana? So if you go to undergraduate course, your Japanese level should be very, very high. So is this about undergraduate? Ta-bon, undergraduate. Undergraduate, to enter the undergraduate, you have to take the entrance examination for undergraduate course. But in the course, the education course has Ka moku, subject, ka moku betu ni nateru nisu ni, kokugo, suuak, eto, Japanese language, mathematics, shosa studies. Then if you choose the Japanese language, you can study Japanese language, and the regional course, regional studies, it's a variety of regional studies course, politics, and culture, and some kind of international matters. There are many, many, many courses, many subjects, so eto, kore mo, if you are interested in, chato matte ne, eto, So now I will show you the homepage again, chato matte ne, eto, So now I will show you the homepage again, chato matte ne, eto, you can check what kind of subjects you can take, what kind of subjects you can take. 何を勉強出来ますか? ここで知ることが出来ます。 what kind of subjects you can take? 何を勉強出来ますか? 結構 のでちょっと私も自分がこの学部の人じゃないので 詳しいことわからないんですけど ちょっとホームページで見てみるといいと思います ここにね全部あります はい分かりました ごめんなさい はい みんなに ちょっとお問い合わせ 待ってや お問い合わせ 少ね お問い合わせ どう発表したら お問い合わせ 誰かに向かう 入りの やん そうに 中に 関に エデュケーション エデュケーション クース yang bertanya tadi Salma ya jadi Salma jika ingin kalau jika ingin milihnya yang undergraduate itu sudah tentu tadi seperti disampaikan harus JLPT M1 ya tadi jadi kalau misalnya ngambilnya S1 misalnya di bagian education education course itu ada bisa dilihat di cek sendiri di webnya itu pelajarannya atau materi yang diberikan itu seperti apa juga misalnya yang berhubungan dengan apa ya dengan bahasa tadi ada juga apa satu lagi regional studies itu juga bisa dicek di webnya sendiri sama-sama seperti kita ngambil misalnya kependidikan bahasa Jepang gitu ya kalau di sini ya jadi materi atau mata kuliah-mata kuliahnya itu bisa nanti dicek di web sepertinya begitu yang disampaikan dan harus memang kalau yang N1 karena tadi pertanyaannya tentang undergraduate tadi ya itu harus lulus bahasa Jepangnya yang yang lebih tinggi tadi disampaikan oleh suciya sensei Hai Hai Tuzuki Mashite mata suciya sensei ini Sitsumong ga arimas dari idro sensei dari dari idro sensei ya hai 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 Satu ini siswa sisi sama wa Tsugi no sitomong wa ini dari akun Sensei akun sensei cara desuka yeah itu sensei Karana no smondes ini melanjutkan saja yang mana ini yang Yeah, yeah. program to yuri gifu 大学 to アンダラス大学が毎年4人ずつ 学生を送っていいですの協定があります なのでえっとプログラム そのねプログラムというよりはその 4人までの学生が例えば自分は工学部の勉強しているので工学部に1年行きたい です日本語を勉強していますので日本語日本文化教育センターに行きたいです のように申し込むものです なので一つのプログラムではなくて自分が勉強したいところも勉強したい内容がある ところに行くということはできます 毎年4人アンダラス大学から受け入れることができます はいあのそういませんがそれはいつからのプログラムですか 8ねえ4月と10月から始まるんですけど多分毎年岐阜大学からアンダラス大学に 交換留学の情報が行っているはずなんですね はいちょっと待ってもう一回じゃん 探してみます どうつとかねー なのでえっと本学への理由が ん ん ん ん ちょっとページをお見せします はいお願いします 8これはえっと岐阜大学に留学したい学生のための ことなんですけど a ん 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 はいちょっとそれを見ていただけるといいかなと思います おおく ん ありがとう Jadi bisa kita lihat tadi salah satu yang tertangkap oleh saya tadi ada yang bagian bahasa Jepangnya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari bulan 4 tadi, disampaikan mulai dari bulan 4 itu kita sudah bisa mengirimkan pelai lamaran untuk pertukaran pelajar ke Gifu University dan kita bisa belajar sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Karena di kepala itu bahasa Jepang, jadi yang tertangkap tadi ada bagian bahasa Jepangnya. Kalau memang kita berkeinginan atau berminat untuk jadi exchange student ke Gifu University itu bisa. Dari Andalas Daigaku itu ada 4 orang setiap tahunnya, bisa yang setengah tahun, bisa program setengah tahun, bisa yang satu tahun. Jadi ini kesempatan besar sekali bagi Nina Sang, silakan disimpan linknya untuk nanti diincar-incar supaya bisa apply ke Gifu University. Oke, mulai bisa jadi referensi ya untuk ke Gifu University. Oke, pertanyaan selanjutnya kita masih ada cukup waktu untuk sesi tanya-jawab ini. Silakan ditanya sebanyak-banyaknya apakah tentang pengalaman hidup di Jepang, tentang beasiswa untuk berangkat ke Jepang, tentang Gifu University, tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh speaker kita hari ini yang sangat menarik sekali dan sangat memberikan informasi bagi kita semua. Jadi, Nina Sang, silakan bertanya sebanyak-banyaknya pada kesempatan ini. Ada yang mau raise hand? Kepada sensei di jurusan atau sensei yang bergabung pada hari ini, dipersilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Komentar, pertanyaan, sangat dipersilahkan. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan. Sampai jam? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11 ya? Sampai whispering. Sahai! Sampai, kelakar? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11 ya? Semasa 3 ya? Sampai jam 11 ya? Thank you for the presentation. And finally we have reached the end of this seminar. I would like to say thank you to our presenter today for the great presentation and to the audience for the active participation. Thank you for the attention and I'm sorry if there are any mistakes during this seminar. Well, now we move to the master of ceremony. Okay, Nala-san and who else is? Nala-san and Salma-san. Thank you. Thank you for the Nila-sensei. The next event is the photo with Ababa. Ababa will be given by MC. If you are here, you will be sent to help the camera. Okay. 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 So, now we can take the camera. Okay. Okay. Iji, ni, sa, sugi no peji, iji, ni, sa, sugi no peji, iji, ni, sa, iji, ni, sa, hai. Alhamdulillah Rabil Alamin, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang kita dapat hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan ilmunya. Hai, saya datang kembali dari sesi. Terima kasih telah selesai. Kepada seluruh peserta, link absensi ada di chat. Dan dimohon untuk melihat di kotak spam dalam emailnya untuk mendownload sertifikatnya. Terima kasih. Ibu Tari, terima kasih hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, silakan. Terima kasih. Masang, jangan lupa isi presensi, sertifikat dikirimkan. Baik, Sensei. Sensei, jangan keluar dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Aura, Salma dan Nala, terima kasih. Terima kasih, Sensei. Hari ato, saya masta, mata wae, masyo. Hari ato, saya masta, mata wae, masyo. Terima kasih, Sensei. Anda pandang ke Padang ya, Sensei. Siap, siap. Tunggu ya. Sertifikatnya dikirimkan ke email nanti, Sensei. Sertifikatnya dikirimkan ke email, Sensei. Duk, Sensei, kapan mau ke Padang ini? Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah keluar. Jangan bergabung. Ayo, jangan tidur. Nala, Sang, sama siapa tadi? Sama. Terima kasih. Sama, Sang. Masih di-record? Sudah dihentikan saja, Sensei. Ya, stop. 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 Kita lanjut.